Tunggu sampai prosesnya selesai, nah ini akan otomatis terbuka ya di file-nya, di file Excel-nya akan muncul seperti ini. Nah, begini tampilannya, otomatis rapi ya, sesuai dengan yang tampil di file PDF-nya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi merapikan. Tutorial kali ini akan menjawab pertanyaan dari salah seorang follower saya di Facebook Belajar Komputer dari Nol, atas nama Evi Elvino di Nganjuk ya. Katanya minta tutorialnya dong, gimana caranya merubah PDF jadi Excel tapi nggak berantakan, karena biasanya selalu berantakan. Terima kasih. Terima kasih nih sudah mempercayakan Belajar Komputer dari Nol untuk menjawab pertanyaannya. Dan sebentar saya akan berikan dua alternatif cara ya ke Evi, bagaimana caranya meng-convert file PDF ke Excel tanpa berantakan. Yuk! Di sini saya sudah menyiapkan file PDF untuk kita gunakan sebagai bahan latihan agar nanti kita bisa meng-convert file PDF ini ke dalam file Excel tanpa berantakan. Pertama, silakan kalian download dulu aplikasi Adobe Acrobat DC. Di Google aja ya, dicari itu banyak. Kalian cukup ketikan aja Adobe Acrobat DC, maka nanti di situ akan muncul situs resminya Adobe ya, silakan download di sana. Dan nanti setelah terinstall di laptopnya atau di komputernya, silakan kalian buka file PDF-nya dan tampilannya akan seperti ini. Langkah berikutnya adalah klik tombol file di ujung kiri atas, kemudian arahkan ke Export To, pilih Spreadsheet, lalu arahkan ke Microsoft Excel Workbook. Klik ya, saya akan coba simpan di sini aja ya, saya ganti menjadi convert Excel, lalu save. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini akan otomatis terbuka ya di file-nya, di file Excel-nya akan muncul seperti ini. Begini tampilannya, otomatis rapi ya, sesuai dengan yang tampil di file PDF-nya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi merapikan. Nah, sekarang cara yang kedua, ini saya close dulu. Untuk alternatif kedua, kita menggunakan konversi online ya. Jadi kalian buka browser, kemudian di pencarian Google, kalian ketikan saja I love PDF. Lalu nanti akan muncul salah satu situs website-nya, itu di klik aja ya, masuk ke dalam. Nah, kemudian di beranda, itu silakan kalian klik aja tombol PDF to Excel. Klik tombol select PDF file, lalu silakan cari file PDF yang sudah kalian simpan di drive masing-masing. Nah, ini ya file PDF tadi yang saya sudah simpan sebelumnya. Klik dua kali pada file tersebut. Setelah itu akan ada preview-nya di sini. Ini menandakan bahwa file ini adalah file PDF yang akan kita konversi nantinya ke Excel. Next, silakan klik convert to Excel, tombol yang ini. Tunggu beberapa saat, nanti akan otomatis terdownload ya file Excel-nya. Silakan tunggu di pojok kiri bawah biasanya. Nah, ini dia, muncul. Kita langsung buka ya file Excel yang sudah dikonversi dari PDF-nya. Saya klik. Nah, hasilnya sama dengan menggunakan aplikasi tadi ya. Tidak ada perubahan, tidak ada yang berantakan, semuanya rapi. Dan silakan kalian gunakan seperti biasanya. Nah, buat KFV, semoga penjelasan tadi dapat membantu ya. Oh iya, bagi kalian yang juga ingin dibahas pertanyaan seperti KFV tadi, silakan langsung aja ketikan di kolom komentar video ini. Insya Allah, saya akan balas dan jawab di video tutorial berikutnya. Subscribe buat yang belum ya, biar kalian lebih keren lagi skill office-nya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax